Intro Persiapan yang dilakukan Qatar sebagai tuan rumah event Piala Dunia tahun ini menawarkan berbagai hal baru yang menarik. Keloyalan mereka dalam menyukseskan event terakbar sejagat ini, sukses memikat hati bagi publik pecinta sepak bola, hingga rela melancong ke negeri yang berada di timur tengah tersebut. Dan untuk itu, kali ini kami akan menampilkan beberapa fakta yang harus Sobat Bola ketahui jelang dimulainya panggung supermeriah ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita simak, check it out! Piala Dunia Musim Dingin Pertama di Belahan Bumi Utara Terletak di timur tengah, Qatar mengalami suhu yang sangat tinggi hingga bisa mencapai hingga 50 derajat Celcius. Dalam kondisi seperti itu, menjadi tuan rumah Piala Dunia apapun hampir tidak mungkin. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan cuaca tersebut, event terakbar FIFA kali ini dipindahkan dari musim panas ke musim dingin. Langkah ini kemudian menjadikannya sebagai Piala Dunia Musim Dingin Pertama di Belahan Bumi Utara. Piala Dunia Termahal Fakta menarik lainnya tentang Piala Dunia 2022 mendatang di Qatar adalah jumlah yang dikeluarkan pihak tuan rumah untuk menyukseskan acara ini. Dilansi dari Data Box, Qatar telah menghabiskan 220 miliar dolar AS atau sekitar 3.000 triliun rupiah lebih untuk merampungkan proyek infrastruktur yang meliputi pembangunan stadion, jalan, hotel hingga hal mewah lainnya. Jumlah stadion paling sedikit untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Meskipun menghabiskan dana yang teramat besar, nyatanya Qatar hanya menyediakan delapan stadion yang digunakan untuk venue Piala Dunia kali ini. Hal ini sangat wajar, sebab dari delapan venue yang dipilih untuk melangsungkan turnamen, hanya ada satu stadion yang direnovasi total sedangkan tujuh lainnya dibangun dari awal. Mencatat Jumlah Pengunjung Seperti dilansi dari FIFA World Cup Mania.com, Piala Dunia 2022 akan mengungkir rekor jumlah pengunjung di akhir kompetisi. Diperkirakan akan ada lebih dari 1,5 juta penonton dari seluruh dunia akan memasuki Qatar selama Piala Dunia. Lokasi geografis Qatar yang mudah diakses oleh banyak negara, ditunjang visa yang bisa didapat dengan mudah, serta harga tiket pesawat yang terbilang murah menjadi alasan mengapa turnamen kali ini memiliki jumlah pengunjung yang besar. Dilansi dari August 9, Qatar Airways dan Bandara Internasional Hamad akan bergandingan tangan untuk menyambut 1.300 penerbangan yang datang ke Qatar setiap hari selama sebulan penuh. Berpindah Kota Paling Mudah Berbeda dengan tuan rumah lainnya, 8 stadion di Qatar hanya berada dalam radius 60 km. Ini menjadikannya sebagai lokasi Piala Dunia paling sempit yang pernah ada. Para penggemar dapat mencapai dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu kurang dari 90 menit. Apalagi dengan ditopang akses jalur Metro Doha yang menghubungkan semua tempat di Piala Dunia. Menyediakan Alkohol Murah Qatar tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat dalam membuat FIFA 2022 mendatang sukses besar. Dan zona penggemar akan menjadi bagian besar dari itu. Hingga saat ini banyak pembicaraan tentang ketersediaan alkohol di Qatar selama Piala Dunia. Namun meskipun stadion tidak menyajikan alkohol untuk para penggemar, Qatar telah menemukan solusi yang mungkin berhasil. Akan ada zona penggemar yang didirikan di seluruh negeri yang akan menyajikan alkohol dengan harga lebih murah. Ini akan menjadi konsep keseluruhan Piala Dunia Qatar dan penggemar akan dapat menikmati aksi langsung dari zona penggemar sebelum mendapatkan alkohol murah. Stadion dilengkapi dengan AC terpusat Salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan negara tuan rumah Piala Dunia 2022 ini adalah suhu Qatar pada siang hari sangat tinggi. Untuk mengatasi hal itu, Qatar telah menemukan solusinya untuk itu. Untuk pertama kalinya, mereka akan menjadi tuan rumah Piala Dunia yang melengkapi seluruh stadionnya dengan AC terpusat. Hal ini tentu akan memberikan penonton dan juga pemain pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jembatan Kesenjangan Budaya Antara Eropa dan Timur Tengah Piala Dunia 2022 di Qatar akan membantu menjembatani kesenjangan budaya antara Eropa dan Timur Tengah. Ini akan menjadi kesempatan untuk menyatukan dua dunia dan membantu orang bersenang-senang bersama. Apalagi negara Arab itu sangat bekerja keras untuk mengwujudkan hal ini sudah sedari lama. Piala Dunia Kedua yang digelar di Asia Qatar tidak hanya akan menjadi negara Timur Tengah pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, tetapi juga akan menjadi yang kedua kalinya. Kompetisi bergensi tersebut berlangsung di Asia setelah Jepang dan Korea Selatan sukses merampungkan event terelit jagad sepak bola itu di tahun 2002 silam. Tuan Rumah Piala Dunia dengan Penduduk Paling Ramah Negara ini sangat terkenal dengan keramahan Arabiknya yang murah hati dan terus membuat para pelancong terkesan. Setiap hotel, taman umum, atau bahkan pusat perbelanjaan di Qatar telah dirancang dengan mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan. Harga tiket yang bervariatif Dengan kemewahan infrastruktur yang dipersembahkan oleh Qatar, mereka membandrol tiket untuk menikmati turnamen ini dengan harga yang bervariatif. Harga akan terus naik hingga ke partai final. Dimana untuk kategori 4 atau harga terendah, tiket akan dibandrol dengan harga 3 juta rupiah dan untuk kelas VIP dijual dengan harga 24 juta rupiah. NMAC dapet tuh. Nah Sobat Bola, apa yang ditawarkan Tuan Rumah kali ini cukup menarik bukan? Kamu tertarik gak melancong langsung nonton Piala Dunia di Qatar? Sekian dulu ya untuk pembahasan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!